Situasi memanas terus berlangsung di Ukraina akibat invas yang dilakukan Rusia. Seorang tentara Ukraina bernama Vitaly Skakunvolodymyrovich rela mengorbankan dirinya demi menghancurkan sebuah jembatan. Diketahui jembatan itu akan dilintasi tank tentara Rusia. Dikutip dari tribunwedan.com yang dilansir dari Daily Mirror pada Sabtu 26 Februari 2022, Vitaly mempertaruhkan nyawanya demi membela Ukraina. Ia meledakkan dirinya untuk menghancurkan jembatan Henichas di kawasan Kerson. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah kedatangan tank-tank tentara Rusia. Seorang pejabat angkatan bersenjata menerangkan Vitaly mengorbankan dirinya secara sukarela. Tentara tersebut diketahui menempatkan bahan peledak di atasnya. Saat diledakkan Vitaly tidak melarikan diri. Pejabat tersebut mengatakan sebelum kejadian Vitaly menghubungi rekan-rekannya bahwa ia akan meledakkan jembatan. Diketahui Vitaly merupakan seorang insinyur militer Ukraina. Tindakannya yang rela mengorbankan diri demi memperlambat gedak-gedik musuh mendapat pujian dari rekan-rekan militer. Para komandan akan memberinya penghargaan anumerta atas tindakan heroiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!